Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcastnya Risma Yunita Di podcast kali ini Tidak seperti biasanya Kita Aku sendiri ya Aku tidak akan berspektif tentang suatu tema Namun akan Menjawab beberapa pertanyaan Para teman-teman semuanya Yang alhamdulillah sudah menonton videoku Mungkin juga sebagian sudah subscribe Ke channel aku, makasih ya Nah untuk itu Karena memang aku sendiri Belum bisa membalas komen-komennya Belum bisa membalas DM-DMnya di Instagram Oleh karena itu ya aku sekarang bikin Video Q&A seperti itu Tapi dalam bentuk podcast Kemarin aku sudah Ngumpulin sekitar kurang lebih 9 atau 10 Pertanyaan yang aku ambil dari Komen-komen di videoku Yang aku upload Dan aku juga bikin suatu post Di youtube ku Tentang apa yang mau Teman-teman tanyain Ternyata ada 5 orang yang bertanya Alhamdulillah sekarang Aku insya Allah jawab Tapi aku tidak Apa ya Tidak mengambil DM dari Instagram Karena Aku jarang banget Buka Instagram Dan Ada Ada Waktu dimana Aku hapus Instagram Dan sekarang aku lagi Ngepunyai aplikasi Instagram Jadi tidak bisa buka DM-DM dari teman-teman Yang di Instagram Maaf ya Terus Sebelum ini Aku juga bikin post Di Apa sih Di Facebook Sama di Instagram juga Waktu punya Instagram Tapi Karena aku keburu Hapus ya Aku keburu non-aktifin Facebook Ya Jadi Aku gak sempat Ngambil Pertanyaannya Kalau memang ada yang bertanya Tapi kayaknya enggak Tapi kalau misalnya ada Jadi Aku keburu Non-aktifin Ini karena Bukan kebanyakan yang bertanya Mumpung justru karena Masih sedikit Jadi aku Masih bisa jawab Ini teman-teman Ini aku akan Bacain Pertanyaannya Dari Pertanyaan yang paling awal Sampai pertanyaan yang paling akhir Ya Pertanyaan pertama Ini dari akun Youtube-nya Agus Setiawan Kang Agus Setiawan Bertanya Pakai mic Condenser enggak Nah ini waktu aku bikin video Tentang Apa ya Rekaman ya Rekaman Aplikasi rekaman terjernih Sejagat raya Nah itu Saya ada yang komen Pakai mic Condenser enggak Nah jawabannya adalah Enggak Karena Aku yang enggak tahu juga Mic condenser itu Kayak apa Dan cuma pakai Dua aplikasi aja Yaitu aplikasi Azed Voice Sama Voice Enggar Itu aja sih Untuk Rekamanku Jadi aku Belum 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 pernah pakai Enggak Enggak pernah Rekaman Di studio rekaman ya Karena kalau rekaman Di studio rekaman itu Pasti bakalan lebih Bagus Lebih jernih daripada ini Vibrasinya Vibrasinya juga Pasti bakal Lebih kedenger Tapi aku Cuma pakai HP doang Dengan dua aplikasi Udah gitu aja Nah Kemudian Ada pertanyaan kedua Dari Pananangkosim Pananangkosim bertanya Teteh Eta Nadom Menang Adam Lansaha Nah Mungkin Beliau Penasaran ya Karena Saya Belum pernah Bikin Nadom Sendiri Tapi Memang Punya Kitabnya Kitabnya Ada Berapa ya Ada Empat Kalau gak salah Ada empat Dan Sebagian yang lain Memang Oh Kitab itu Pemberian dari Guru saya Sebagian yang lain Memang Saya Cover Dari Akun channel Yang lain Kalau misalnya Lagu kan Bisa di cover Nah Begitupun Dengan Nadom Yang lain Saya Cuman Cover Mungkin Dengan Beda Suara Aja Dengan Beda Editannya Nah Kalau yang Di deskripsinya Saya cantumkan Link Menuju Original Nadom Berarti Saya Cover Ke Channel Youtube Yang lain Tapi Kalau gak Ada Berarti Saya Punya Kitabnya Jadi Saya Belum Pernah Bikin Nadom Dan Nadom Bikinan Siapa Saya Belum Tahu Karena Saya Ngambil Dari Kitab Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Usep Mbeb Kak Boleh Tanya Untuk Suara Pakai Aplikasi Apa Nah Seperti Yang Tadi Saya Bilang Saya Belum Pernah Rekaman Di Studio Rekaman Melainkan Pakai HP Dengan Dua Aplikasi Aplikasinya Yaitu EZ Voice Dengan Voice Changer Dan Tutorialnya Sudah Saya Bikin Sudah Saya Bikin Tinggal Dicari Aja Di Playlist Ada Playlist Tutorial Lihat Nama Judulnya Adalah Aplikasi Terjernih Aplikasi Rekaman Terjernih Sejagat Raya Selanjutnya Ada Dari Sigit Rizki Bertanya Boleh Tahu Social Medianya Boleh Bang Social Medianya Aku Pakai IG IG RSM YT 07 Itu IG Boleh Di Follow Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Iman Syah Permatasari Kakak Kenapa Setiap Videonya Pakai Masker Nah Mungkin Ini Sudah Ngikutin Aku Dari Awal Aku Punya Vlog Karena Sekarang Aku Jarang Banget Buat Vlog Nah Di vlog Itu Aku Suka Pakai Masker Alasannya Sesimpel Khawatir Khawatir Soalnya Kalau Media Itu Kan Media Sosial Itu Adalah Sifatnya Media Sosial Itu Sifatnya Semi Abadi Jadi Meskipun Aku Sudah Tidak Pakai Orang Masih Bisa Lihat Mukaku Ketika Aku Sudah Meninggal Sekalipun Orang Masih Bisa Lihat Mukaku Jadi Hanya Sebuah Khawatiran Aja Makanya Aku Pakai Masker Takutnya Gimana 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 Gitu Ya Kakak Iman Syah Permatasari Nah Ini Muhammad Arboyan Boyan Ini Bertanya Hiraha Ngadamel Dainadom Nadom Aku sering Bikin Nadom Malah Paling sering Bikin Nadom Dibandingkan Hotcase Jadi Akhir-akhir Ini Aku punya Dua Opsi Konten Soalnya Kalau Aku Bikin Nadom Terus Memang Pasti Disukai Sama Teman-teman Tapi Aku Bikin Jadi Boring Jadi Aku Bikin Selain Dari Nadom Kayak Podcast Ini Karena Hobiku Selain Aku Suka Hobi Ngoceh Sebenarnya Jadi Mirahal Nadom Secepatnya Secepatnya Abis ini Aku Upload Lagi Nadom Dan Aku Diselang Seling Gitu Nadom Podcast Nadom Podcast Atau Yang Lainnya Gitu Pantengin Terus Kak Muhammad Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Muhammad Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alfakir Hijin Bertanya Menurut Teharisma Apa Perbedaan Antara Nadom Dengan Syiran Atau Syair Pangapuntan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Pertanyaan Yang Inteleks Sekali Kang Muhammad Akbar Karena Saya Belum Pernah Kepikiran Ke hal Itu Sebenarnya Saya Ini Juga Banget Banget Fakir Daripada Muhammad Akbar Ini Ilmunya Karena Tidak Belum Pernah Mendalami Hal Ini Tapi Gara Gara Pertanyaan Ini Saya Jadi Banyak Nanya Sama Orang Yang Ilmunya Alhamdulillah Lebih Tinggi Dan Beliau Bilang Kalau Nadom Itu Seperti Nadom Alfiah Terus Nadom Sama Syair Itu Sama Sama Dibuat Oleh Manusia Cuman Berbeda Zaman Pastinya Terus Manusianya Berbeda Maksudnya Kalau Nadom Alfiah Nadom Yakul Itu Dibuatnya Oleh Ulama Para Terdahuluan Isinya Tentang Suatu Materi Tapi Kita Nadomin Tapi Kalau Syair Kalau Dalam Kitab Biasanya Kitab Semacam Mutam Imah Jurum Kitab Ta'lim Itu Disana Suka Banyak Syair Suka Banyak Syair Karena Syair Semacam Kalau Di Kita Mungkin Zaman Sekarang Puisi Cuman Para Orang Arab Dahulu Mereka Ada Satu Profesi Yang Namanya Penyair Penyair Ini Orang Yang Suka Membuat Syair Syair Kayak Puisi Dalam Yang Kalau Kita Lihat Sekarang Ada Di Kitab Kitab Makanya Syair Mungkin Dibuat Oleh Orang Orang Yang Kita Sendiri Kayaknya Bisa Buat Syair Tapi Kalau Nadem Biasanya Nadem Itu Dibuat Oleh Para Ulama Terdahulu Jadi Mohon maaf Juga Kalau Misalnya Selama Ini Saya memang Salah Menamai Konten Karena Saya Sendiri Belum Mendalami Alhamdulillah Setelah Pertanyaan Kang Terbang Terima kasih Pertanyaannya Ini Ada Dari Kuyah Terbang Sekarang Kuyah Bisa Terbang Di mana Mas Santren Mondok Aku Di Pindah Pindah Aku Mondok Pertama Di Alimi Itu Pesantren Salafiyah Dan Pindah Ke Pondok Pesantren Modern Sekarang Di Pondok Pesantren Al-Fatmah Kang Kuyah Terbang Oke Kita Sampai Di Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Dari Masyrif Mushafri Pertanyaan Saya Hanya Tiharisma Orang Mana Sundana Sunda Dimana Nah Kalau Ini Kayaknya Aku Agak Privacy Aku Tidak Pernah Membahas Asal Tidak Membahas Identitas Mengenai Tempat Tinggalku Disebabkan Karena Aku Pikir Itu Adalah Personal Jadi Aku Orang Sunda Sunda Aku Bukan Sunda Cerebon Bukan Sunda Banten Bukan Sunda Bandung Bukan Intunya Itu Tanda 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 Klu Itu Tapi Aku Bukan Itu Ya Begitulah Kang Masyrib Musyafri Musyafri Pertanyaannya Sudah Selesai Saya Bacakan Dari Awal Sampai Akhir Ada Sepuluh Pertanyaan Terima Kasih Yang Sudah Bertanya Itu Artinya Para Beliau Beliau Ini Yang Sudah Bertanya Telah Menonton Kemudian Menyaksikan Perjuangan Saya Dari Awal Sampai Akhir Berkarya Semoga Bermanfaat Video-video Saya Kalau Misalnya Teman-teman Ngerasa Channel saya Ini Sudah Banyak Madorot Maka Dari Unsubscribe Terima Kasih Sudah Mendengarkan Podcast Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh